Kecewa teman artis tak ada yang datang ke pesta ultahnya, Dennis Carista sebut pada gak tahu diri. Baru-baru ini, YouTuber Dennis Carista meluapkan kekecewaannya terhadap beberapa nama publik figur. Bukan tanpa alasan, Dennis Carista bahkan mengaku marah saat beberapa artis yang ia undang pada acara ulang tahunnya justru tak hadir. Tidak hanya itu, Dennis Carista bahkan menyebut jika para selebriti yang sudah ia undang namun tak datang sebagai sosok yang tak tahu diri. Dennis mengaku beberapa artis mulai menjauhi dirinya saat pemberitaan negatif tentang sosoknya bermunculan. Diketahui, Dennis Carista baru saja menggelar pesta ulang tahunnya yang ke-32 pada selasa 11 September 2023 kemarin. Acara pesta ulang tahun ini sekaligus digelar bersamaan dengan prosesi siraman 7 bulanan kehamilannya. Diakui oleh Dennis Carista, dirinya telah mengundang beberapa rekan artis yang ia kenal. Sayangnya, tak ada satupun rekan-rekan artis yang datang di acara istimewanya ini. Padahal, Dennis sendiri mengaku telah mengundang banyak teman-teman artis yang dekat dengannya. Pengakuan itu dikatakan Dennis Carista, dikutip dari kanal Facebook grid.id pada selasa 12 September 2023. Disebutkan beberapa artis yang diundang Dennis antara lain adalah Dennis Marco, Nikita Berzani, Ashanti, Dewi Persik, hingga Hotman Paris. Dennis juga menyebut hanya segelintir teman-teman artis yang membalas undangan wanita berusia 32 tahun tersebut. Wanita yang akrab di sapa Dennis Cadel ini pun mengaku merasa sangat kecewa, sebab ia merasa banyak rekan artis yang sengaja menjauhinya. Terlebih, lantaran kondisinya sekarang yang tengah hamil di luar nikah. Tak hanya itu, Dennis pun secara gamlang menyebut rekan-rekan artisnya tak tahu diri. Menurutnya mereka hanya memanfaatkannya ketika namanya sedang naik. Dia diundang, Densu diundang. Densu baru siapa sih? Di kolok otak. Terus apa lagi, Prida? Undang semua, undang semua. Undang Rata, undang Asyanki, undang siapa, Nikmei undang nggak, Prida? Siapa? Nikmei sama Mami DP undang nggak? Undang. Undang, Nikmei undang Mami DP. Ya kan, siapa tahu kan mereka bisa ketemu di siraman aku di KFC, kan? Tapi nggak datang. Barus jual karga. Densu masih mending, Densu bayar loh. Habis gue bilang karma, dia barus. Masih, gue lagi di Surabaya, ngatanya, bayar berarti. Terus dari itu undang siapa lagi ya? Banyak semua mau undang kok yang kenal-kenal. Iya. Gimana? Tapi nggak ada datang tuh. Iya kak. Waktu kemarin waktu gue lagi rame-rame, nggak ada yang mau undang, semua datang ke rumah. Bingung, bauin makanan. Sekarang mah jahat mereka. Tapi ada rasa sakit hati nggak sih kak? Mereka nggak datang kecewa. 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 Kecewa, gue udah nggak tahu diri. Kalau gue nyerah-nyerah rame, didepresin. Kalau misalkan lagi nama gue jurek, ada di jauh-jauhin. Emang kenapa kalau gue bunting? Saya banyak yang bunting, ada suami gue, sayang gue. Kendati demikian, meski tanpa kehadiran teman-teman artisnya, Dennis tetap merasa senang dan bersyukur. Karena dirinya dapat merayakan ulang tahunnya bersama kedua orang tuanya beserta anak-anak yayasan. Dennis beranggapan lebih baik berbagi dengan anak-anak yayasan daripada artis-artis yang sudah punya banyak uang. Terima kasih telah menonton.